Kunci jawaban tema 8 kelas 4 halaman 87 Hai adik-adik, jumpa lagi dalam pembahasan buku tematik tema 8 kelas 4 daerah tempat tinggalku Subtemanya keunikan daerah tempat tinggalku Pada halaman 87, ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Satu, apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa Sementara produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa Kemudian kedua, apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Distribusi adalah kegiatan menyelurkan barang dan jasa ke produsen maupun konsumen Sedangkan distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyelurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen Ketiga, apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen Empat, apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik ayo mengamati? Pada gambar tersebut terdapat tiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen Ketiga pelaku kegiatan tersebut saling berkaitan Pengusaha memproduksi barang berupa buku Agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen yaitu pelajar, buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku Toko buku bertindak sebagai penjual buku Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan menggunakannya untuk belajar Kelima, dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku Ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus Ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya Nah, pilih salah satu di antara pekerja yang ada pada produksi buku Kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilih kamu dan tuliskan di tempat berikut Nah, salah satunya, syarat menjadi seorang penulis buku antara lain Memiliki keterampilan menulis yang baik Memiliki pengalaman yang luas Memiliki pengetahuan mendalam Memiliki wawasannya luas dalam berbagai bidang